Jadi ada teman-teman kita di channel Upgrade.id ini yang tanya salah satu hal yang muncul di sini Dari Dani Widimurtado 3427 Jadi dia minta step by step tutorial iklan dari 0 untuk tahun 2024 Jadi saya akan buatkan teman-teman mungkin video ini agak panjang Tapi video ini juga saya akan menjelaskan secara detail agar kamu bisa beriklan Khususnya di Meta pada tahun 2024 ini Tapi sebelum masuk ke sana kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgrade.id Dan hari ini kita akan membahas gimana tutorial lengkap beriklan di Facebook sama Instagram Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya Dan ini saya gak tau ya kenapa ini akun baru kok diba-diba dapet iklan judul kayak gini Di sini saya report dulu Bentar saya Oke ini saya biarin dulu kali ya Jadi ini saya gak tau padahal ini akun gak dipakai sama sekali teman-teman Tapi kita hari ini gak bahas tentang itu ya Jadi saya bantu report nih Oke Nah di sini Kalau kita ngomongin iklan itu ada 3 step Oke Yang pertama itu setup Setup iklannya Yang kedua Itu strategic iklan Running ya Running dan strategic Yang ketiga itu adalah review Oke Review apa testing ya Running dan testing sih sebenarnya 3 itu strategic Dan review ads 4 itu review ads Strategic plus review dan review Oke Jadi kalau saya teman-teman Kalau iklan itu biasanya saya banyak jadi 3 ini Setup Running Testing Strategy dan review Tapi di bagian testing sama strategic itu kan kita udah bahas ya di video yang lain Jadi video ini saya akan bahas set up Jadi apa aja yang wajib teman-teman siapkan sebelum teman-teman disini beriklan di meta Dan disini adalah akun baru ya Yang sama sekali gak ada temannya ya Jadi temannya cuma 3 Saya buatkan akun dummy buat teman-teman Jadi Apa yang harus disiapkan Pertama adalah kamu harus punya namanya halaman facebook Ya Jadi Kalau belum punya tinggal bikin aja pages Terus tinggal pilih create new page Oke Nah tinggal diisi aja Misalkan jualan apa Disini saya jualan apa ya Contohnya Misalkan minuman sarang burung wallet ya Sarang burung wallet Oke Kategorinya tinggal diisi Sesuaikan misalkan apa Food Food and drink Oke Bionya tinggal diisi ya Disini saya gak akan jelasin cara ngisinya gimana Tinggal dibuat aja Terus nanti teman-teman isi beberapa Kayak foto Banner Foto sama banner sih yang penting ya Ini kalau ada nomor handphone juga boleh Disini saya gak ngisi ya Nanti teman-teman bisa ngisi aja Terus disini kalau ada Apa Nah ini ya Foto profile sama cover Saya akan ditambahkan Terus kalau mau dihubungkan sama WA Boleh ya Karena kalau teman-teman nanti iklan ke WA Harus dihubungkan dengan WA Biasanya kalau WA Harusnya WA bisnis Udah tinggal di next Terus teman-teman tinggal bikin Oke Nah Halaman Facebook Ini kalau teman-teman mau iklan Ke Instagram Saran saya adalah dihubungkan ke Instagram Walaupun halaman doang bisa Tapi kalau punya Instagramnya lebih bagus Jadi siapa tau nambah traffic ke Instagramnya Dan nambah followers Jadi biasanya yang saya lihat dari halaman Facebook ini Selain kalau kita udah optimasi tadi Diisi Ke bagian manage Terus dilihat nih Link account Nah disini teman-teman bisa hubungin nih sama Instagramnya Jadi tinggal di connect account Terus diisi aja email sama password Instagramnya Terus yang kedua Saya selalu lihat juga di bagian ini Bentar ya Di bagian page access Biasanya Oh ini belum punya ya Jadi kadang-kadang kalau kita bikin page itu dia langsung punya ini Apa Business portfolio sekarang namanya Kalau dulu kan namanya BM ya Business manager Sekarang business portfolio Kalau dulu biasanya Kadang-kadang itu biasa Secara default udah dibuatin sih Tapi kalau belum ada Nanti kita tinggal bisa buat Oke Jadi tahap yang pertama Teman-teman silahkan buat page dulu Halaman Dan halamannya teman-teman hubungin sama Instagram teman-teman Kalau sudah Kamu tinggal ke business.facebook.com Oke Ini ya Oke Kita udah pilih page-nya yang ini bener Nah Oh ini udah ada kayaknya Oke Coba kita lihat lagi ya Kita klik yang all tools Terus kita klik yang ads manager Oke Bentar Nah di bagian ads manager Ini kalau saya lihat Oh ini udah ada Business portfolio ini ya Secara default ya Saya juga gak tau ini Udah dibikin secara default Tapi gak apa-apa Jadi kalau teman-teman lihat Di bagian sini Teman-teman klik ini Jadi ada yang namanya Your account Sama business portfolio Bedanya apa Bedanya adalah gini Yang your account Itu adalah Akun personal Yang business portfolio Adalah akun bisnis Apa bedanya akun bisnis Sama akun personal Yang pertama adalah Akun personal Itu tidak bisa di share Dalam arti Kalau nanti Kamu disini punya tim Dan timmu ingin Iklanin akun kamu Ingin iklanin Bisnis kamu Kalau kamu pakai akun personal Dia harus login facebook kamu Jadi gak bisa di share Sementara kalau akun bisnis Kamu bisa di share Jadi bisa di manage Dikelola banyak orang Yang kedua Katanya ya Katanya Akun personal itu Tidak diprioritaskan Dalam arti Kalau misalkan Kamu itu nanti beriklan Terus ada masalah nih Ke ban lah Atau apalah Itu gak diprioritasi Jadi agak sulit Pengaturnya Dan Lebih enak lagi Gini Jadi kalau soal Tanda kita Kenapa kamu harus iklan Di akun bisnis Karena kalau akun personal Ke ban Yang bisa ngajuin banding Cuman orang itu aja Jadi kalau orang itu Ke ban juga Misalkan ya Ini ya Aileen ke ban nih Yaudah Hilang akunnya Gak bisa dipakai Tapi kalau akun bisnis Kamu bisa tambahin Beberapa admin Yang mana Dalam adminnya Itu kamu bisa Apa Ajuin banyak banding Misalkan Kamu bisa tambahin 5 admin Nah 5 admin ini Misalkan akun bisnisnya Ke ban nih Admin 1 bisa Ajuin banding Admin 1 ditolak Admin 2 bisa Ajuin banding Admin 3 bisa Ajuin banding Jadi banyak admin Yang bisa Ajuin banding Sehingga potensi Itu dibukanya Lebih tinggi Itu kenapa Salah dari kita Adalah kamu harus Bisa Atau kamu harus Bikin akun bisnis Oke Nah disini Saya akan dijelaskan Lewat akun bisnis Apa aja yang Wajib set up Pertama kali Bentar ya Jadi Untuk set upnya Kamu tinggal Ke bagian Bisnis setting Ini kayaknya Saya udah set upnya Tapi saya lupa sih Coba kita set up dulu ya Ke bisnis settingnya ini Here Atau ke bawah ini Juga boleh Bebas Nah disini ya Kalau Kamu nanti Ada admin Kamu bisa tambahin Beberapa admin Jadi tinggal di invite Email facebooknya apa Tinggal kamu masukin Terus kamu tinggal next Contoh ya Kamu tinggal next Nah disini Kamu tinggal Manage aja Kalau dia Akunnya udah terpercaya Kamu cari admin Terus kamu tinggal Masukin nih Pagenya Halaman yang mau Diakses sama Akun iklannya Tinggal invite Oke Terus yang kedua Kita akan lihat page Nah Jadi Pagenya disini kan Yang tadi belum nyambung nih Iya kan Pagenya yang ini Bentar ya Jadi kan kita udah buat halaman Ini kan Nah Pagenya ini ternyata Belum terhubung nih Sama akun bisnisnya Nah dihubungin dulu Jadi ini tinggal di copy Ke add Terus kamu tinggal Add a page Masukin Tinggal di add Bentar Nah udah masuk kan Kalau sudah Kamu tinggal assign people Oh ini udah Otomatis teresan Oke Terus Kalau sudah Yang kedua Yang harus kita siapin Adalah akun iklan Jadi akun iklan itu Nah disini kan Kebetulan karena akunnya baru Belum pernah beriklan sama sekali Itu gak bisa buat lagi Jadi nanti Kita bisa lihat di business info Kalau ini kan Kan batasannya satu Jadi kalau kamu nanti Udah iklan lama Ini aksesnya akan dibukain Jadi kamu bisa Tambah akun iklan lain Jadi satu bisnis Itu satu akun iklan yang berbeda Karena ini nanti akan menentukan Pembayaran sama Setting iklannya yang berbeda Jadi kalau belum Punya Itu biasanya kosongan Dan kamu tinggal create aja Ini kebetulan saya udah ada sih Jadi gak bisa bikin lagi Kamu tinggal create Terus pilih yang IDR Time zone-nya Pilih Asia Jakarta Terus kamu tinggal buat Untuk bisnismu sendiri Dan kamu bisa tambahin orangnya Karena ini nanti menentukan Iklannya sama Pembayarannya Yang ketiga Yang harus kamu siapin Adalah dibagi business info Disini Oh ini kebetulan Saya sudah ya Jadi kamu nanti Disini bisa verifikasi email Jadi kamu masukin emailnya Terus nanti verifikasi Kamu buka emailnya Terus nanti tinggal pilih Verifikasi Oke Kalau di bagian setup itu Cuma seperti ini sih Oke Nah selanjutnya yang kedua Kita akan masuk ke bagian As manager Untuk iklannya Itu ada dua sih Kamu bisa ke sini Open is and manager Oke Atau kamu bisa ke sini As manager Tapi sebelum itu Saya ingin jelaskan bahwa Kamu juga harus setup pembayaran Jadi kamu ke Building and payments Oke Nah disini kamu tinggal Add payment method nih Nah saran dari saya Kalau bisa Untuk pembayarannya Itu jangan setup Nah jadi di bagian sini Itu teman-teman ngisi Ya jadi Sebelum kita masuk ke iklannya Kita setup dulu Jadi disini kamu tinggal Ngisi payment methodnya Kalau saran dari saya Kamu jangan top up ya Jadi top up itu Jeleknya adalah Yang pertama Saldo yang udah di top up Nggak bisa diapapain Jadi kalau misalkan Akun kamu ke band Dan saldonya masih ada Ya Angus uangnya Sayang kan Dan saldo yang udah di top up Nggak bisa ditarik lagi Jadi saya nggak sarankan sih Lebih bagus pakai debit Atau kredit Ya Jadi tinggal disini Pilih payment information Pakai Indonesia aja Terus disini Kamu tinggal isi nih Debit sama kreditnya Gitu Nah tinggal kamu isi Nama kartunya Nomor kartu Dan lain sebagainya Oke Kalau sudah di bagian sini Kita bisa langsung set up Ke iklannya Jadi ke bagian S-Manager Dambilannya seperti ini Nah nanti disini Saya akan tanya ya Apakah bisnis kamu itu Fokus ke politik Atau isu-isu nasional Kalau iya Ya tinggal di iya Kalau nggak Ya nggak Yang disini kan saya Contohnya pakai nggak Oke Nah disini Kalau sudah Kita tinggal bagian set up iklannya Jadi untuk iklan Itu ada 3 level Level campaign Untuk nentuin Tujuan iklannya Level asset Untuk nentuin detail targetingnya Dan level ads Untuk nentuin ad kreatifnya Kita akan mulai dari level campaign dulu Yang mana pada level campaign Itu kamu nentuin Tujuan iklan kamu apa Apakah awareness Jadi kamu ingin menjangkau orang Sebanyak-banyaknya Tanpa memperdulikan orang itu Target pasar positif Potensial kita atau nggak Atau kan traffic Yang mana tujuannya adalah Mencari orang Untuk ngeklik iklan kita Sebanyak-banyaknya Apakah itu adjustment Atau kamu ingin Iklan kamu itu Banyak interaksi Jadi mungkin teman-teman Juga pernah lihat ya Iklan-iklan Yang kayaknya rame banget Yang like Yang lo komen Itu bisa kamu tambahin Apakah itu leads Jadi iklan yang Kamu itu tujuannya Untuk mencari prospect Ya disini Kalau leads Harus ada landing page sih Sama ada pixelnya Sama sales Itu juga harus ada pixel Sama apa Landing page-nya juga Atau website Terus app promotion Itu kalau kamu iklan Yang tujuannya Minta orang install aplikasi Biasanya kayak Gojek gitu Dia pakai app promotion Nah disini untuk contoh Saya akan pakai traffic aja Kita pilih manual ya Terus di bagian nama Itu biasanya saya akan namain Ini CBO atau ABO Terus budgetnya berapa Dan mulai tanggal berapa Misalkan Kalau saya itu seperti ini ya Saya biasanya namain C C itu cold Terus disini katakanlah Traffic Objektifnya apa Terus ini CBO atau ABO Contohnya disini CBO 100k per day 29 April Nah Biasanya saya akan namain seperti ini Untuk memudahkan kita Mengetahui Dan menganalisa nanti Iklannya itu Tanggal berapa Dan budgetnya berapa Kategoris Kalau kamu disini Iklanin kartu kredit Iklanin longa pekerjaan Atau iklanin Perumahan Itu bisa ditambahin Disini saya gak ada ya Jadi saya biarin aja Terus ini gak usah Ini saya biarin aja Dan kalau CBO Itu kamu nyalain Ya Dan disini ada dua pilihan Daily sama lifetime Bedanya apa? Bedanya gini Kalau daily Dan disini kamu katakan Setting 100 ribu Jadi dia akan spend Terus setiap hari 100 ribu Sementara kalau lifetime Katakan lifetime disini 7 juta Artinya iklan ini Akan berjalan terus Sampai budget 7 juta ini habis Jadi mungkin Dia akan nantungin sendiri Contoh hari Senin Dia lihat iklannya bagus Nah mungkin dia akan spend 200 ribu Selasa kurang bagus nih Mungkin dia akan spend 150 ribu Rabu misalkan Oke lah lumayan Dia akan spend 170 ribu misalkan Nah angka ini Yang nantungin Facebook sendiri Dari lifetime budget Jadi kita nantungin Ini mau tanggal berapa Sampai tanggal berapa Terus ya dia Pakalan ngoptimasi sendiri Sampai 7 juta ini habis Gitu Tapi disini Saya contohnya Pakai daily aja Kalau sudah Di bagian campaign Kita tinggal ke bagian Set iklan Atau ad set Set iklan Itu kamu tinggal nantungin Targetingmu Jadi kayak usianya Demografi Geografinya Misalkan disini Kita seluruh Indonesia Terus Umurnya Minimal 21 ya Disini katakanlah 25 sampai 55 Cowok atau cewek Disini katakanlah Saya cewek only Terus disini Minatnya Misalkan Saya minatnya Adalah Lifestyle Oke Kalau sudah Disini kamu bisa Pilih performance goal Jadi tujuan iklanmu apa Karena traffic Ya saya biasanya cari Orang untuk ngeklik ya Maximize number of link click Terus disini Kamu juga bisa schedule Jadi iklanmu Mau jalan Dari tanggal berapa Sama berapa Kalau pakai lifetime Itu bisa tentuin Iklannya Apa Misalkan Nyala pagi aja Atau nyala siang aja Itu bisa Kalau pakai lifetime Disini karena Saya gak ada Saya biarin aja dulu Nah terus ini fitur baru ya Namanya Advantage Plus Gak baru-baru amat sih Jadi Advantage Plus itu adalah Fitur AI-nya Facebook Yang mana AI ini akan nentuin Audience Yang kamu targetin Sekiranya kayak gimana Jadi dia nyariin Jadi bisa dibilang Beberapa orang Kadang-kadang saya juga pakai ya Jadi Advantage Plus udah Berut aja Dia nentuin Disini kamu bisa nentuin Lokasinya Extrude mana Misalkan Kamu mau targetin Indonesia nih Tapi kamu gak mau Iklanin di Surabaya Misalkan Nah kamu bisa Extrude aja Surabaya Gitu Jadi iklannya Ya bisa city only Atau radius ya Kadang-kadang city only Jadi iklan ini Bahannya Saya mau targetin Ke seluruh Indonesia Tapi gak mau orang yang di Surabaya Dan sekarang Living in or recently ya Jadi kalau dulu itu Bisa living only Jadi orang-orang yang benar-benar Gak di Surabaya Sekarang gak bisa Jadi orang yang tinggal Atau mereka yang baru-baru aja ke sana Jadi misalkan Kita di Bandung Terus Kita asli di Bandung nih Kita ke Surabaya Terus kita balik ke Bandung lagi Nah kita bisa dapet iklannya Gitu Kalau kita pilih Includenya Surabaya Tapi kalau extrude yang Surabaya Misalkan saya di Bandung nih Oke Terus saya ke Surabaya Terus saya balik Bandung Nah itu saya Ada kemungkinan Saya gak dapet iklannya Karena living in or recently Jadi Tinggal di kota tersentuh Atau baru-baru aja ke sana Oke Nah ini saya Tutup dulu Atau bisa drop in ya Jadi kalau kamu misalkan Punya cafe gitu kan Dan kamu gak nemuin nih Lokasi kafemu dimana Nah kamu bisa Ini misalkan Kamu tinggal titiknya Ditarik aja Contoh ya Ini apa Ini pola apa nih Oh Misalkan Ambon ya Kita deketin ya Jadi kamu bisa Masukin Surabaya aja deh Yang saya kenal ya Jadi kamu bisa Masukin Di zoom gini Kamu bisa Masukin Bentar ya Kita cari Kita mundurin Nah ini di Surabaya ya Nah misalkan kamu Punya tertentu nih Gitu Gak ada Misalkan Kok di lokasi Saya cari Gak ada ya Toko saya Kamu tinggal cari Jalannya Nah misalkan Ini mana nih Nah pasukiramat Ini ya Nah lokasi saya Disini nih mas Nah tinggal kamu Drop in aja Ini Indonesia Saya canang Saya aku dulu Tinggal drop in Ini tarik Include Sorry Kok gak mau sih Upgrade targeting Misalkan Disini Please add a location For your audience Oke Misalkan Surabaya ya Oke Surabayanya disini Misalkan Kok gak ada ya Saya pilih Situ only Disini bisa drop in juga sih Di mana nih Misalkan Oh disini Lokasi saya Kamu tinggal Klik disini Nah ini Jadi bisa Radiusnya Satu kilo Misalkan Dari sekitar sini Juga bisa Itu untuk drop in Ya Atau di exclude Juga bisa ya Kamu gak mau Dimana Oh misalkan Di daerah sini nih Ini Ini Maksudnya kok Ini sih Nah ini Misalkan Dari sini Saya gak mau Nah Kamu bisa Masukin Juga bisa Radius juga ya Jadi misalkan Di Surabaya Kamu gak mau Orang-orang Di sekitar TP Lihat Nah itu bisa Oke Terus di bagian ini Kalau kamu mau Tambahin audience Suggestion Itu juga bisa Jadi Kan kita kan Umurnya 25-55 Tinggal diganti 25-55 Oke Terus gendernya Dimasukin Untuk ini Kadang-kadang Saya brood Atau saya Masukin interest 1 Jadi jangan Terlalu banyak interest Untuk memudahkan Kamu untuk testing Dan perlu diperhatikan Ini Estimated audience size Jadi karena kita Lihat Oh Karena lokasinya Ini kan kecil Banget nih Audiencenya Nah Berapa yang ideal Kalau saya Kalau saya ya Di atas 500 Sampai 100 juta Minimal Tergantung budget juga Karena disini Kekecilan Dan kita Targating Misalkan bisa Ke S1 Indonesia Itu bisa dimasukin Nah ini kan Potensial audience Lebih tinggi Tapi kalau kamu Misalkan untuk produknya Kayak cafe Yang mana cafe kan Kita gak bisa menjangkau Seluruh Indonesia Katakanlah cuma 5-10 kilo aja Dari audience Dari lokasi kita Boleh Tapi nanti kita perhatikan lagi Audience size Jadi kalau kita masukin interest nih Dan audience size nya habis Kalau kita pakai cafe Kalau kita menarketing Cuma sekeliling aja Kalau saya biasanya Gak pakai interest Jadi biar improve aja Untuk cafe gitu Atau untuk Business-business offline Kalau sudah Di bagian sini Kamu tinggal Pilih Kalau saya biasanya manual ya Dan saya Karena saya gak mau iklan Orang-orang di Laptop Jadi saya pilih Desktop nya saya matiin Mobile only Saya biasanya gak pakai Audience nya itu sama messenger Jadi facebook sama instagram Cuma terkait ini Teman-teman nanti bisa testing aja ya Karena gak 100% valid Terus ini juga Kalau kamu mau iklanin Kayak apa Orang-orang yang IOS only ya Atau mereka itu HP nya android only Itu juga bisa Cuma biasanya Audience size nya habis sih Kalau kita pilih IOS only Apalagi kalau Lokasinya kecil Atau mereka Kalau misalkan mereka Hanya connect Wifi Itu bisa juga Oke Kalau sudah Kamu tinggal masukin Kreatif nya Nah disini Kalau ada instagram nya Nanti bisa munculin disini Karena ini kan gak ada Kreatif nya saya namain Misalkan kreatif 1 Oke Terus disini Ada pilihan Kamu bisa ngambil Dari instagram langsung Atau kamu bisa ngambil Dari kreatif hub Yang mana ini Kayak dark post Jadi kita upload di kreatif hub Terus kita masukin Atau bisa upload manual disini Misalkan disini Saya pilih upload manual Terus Format nya mau apa Mau single image Video atau karusel Atau collection Collection itu biasanya dipake Di cepas sih Atau Yang punya E-commerce Misalkan disini Saya pilih single image Saya masukin image Misalkan ini Oke Ukurannya Berapa ukuran ideal Kalau salah dari saya Ukurannya Itu kalau bisa Portrait aja Jadi 10.80 X 1.350 Karena apa Karena kalau Instagram Instagram story Atau facebook story Atau release Itu kan biasanya vertikal 10.80 X 1.9 X 1.20 Nah kalau dimasukin ke feed Itu biasanya kepotong Jadi kalau mau yang lebih aman Masuk semua Itu portrait aja 10.80 X 1.50 Oke Nah kalau sudah disini Kamu tinggal masukin copywritingnya Ini kalau saya musik Gak usah Masukin copywritingnya Contoh Ini copywritingnya Headline Kalau kamu masukin boleh Jadi headline itu yang muncul Di bagian sini Di atasnya Misalkan apa ya Sarang Sarang Burung Wallet Ready To drink Contoh ya Description Itu yang dibawanya headline Jadi kalau headlinenya Kepanjangan Descriptionnya Biasanya gak muncul Ini kan gak muncul nih Karena Ini kok Headline itu yang muncul Di facebook Oh ini kayaknya Karena saya belum masukin link Coba saya masukin link Nah ini kan Descriptionnya gak muncul nih Karena headlinenya Udah kepanjangan Tapi kalau headlinenya disini Kita hapus Descriptionnya bisa muncul Tuh Oke Kalau sudah Tinggal di Publish Cuman kalau saya Biasanya Satu set iklan ini Saya akan buat Empat sampai lima kreatif Ya Jadi satu set iklan Saya akan tambahin beberapa kreatif Cara nambahnya gampang Cara nambahnya gimana mas Kamu tinggal klik ini Klik duplicate Kalau mau langsung tiga Atau dua Kalau satu tinggal di Quickly duplicate Nah ini kamu ganti satu-satu Misalnya kreatif dua Kamu ganti gambarnya Kreatif tiga Kamu ganti gambarnya Dan karena ini CBO Kamu bisa buat Minimal dua asset Tergantung budget Kalau 50 ribu Kayaknya gak bisa Dua asset Sekarang 56 ribuan Coba kita coba ya Coba saya ganti 50 ribu ya Kalau kamu startnya 50 ribu per hari Oke Dan ini kita akan buat Dua set iklan Bisa gak ya Masih bisa ya Misalkan OTT Nah kalau kamu buat Dua set iklan Itu audisinya diganti Jangan sama Misalkan OTT Kalau saya biasanya Satu interest aja Untuk memudahkan nanti Mengetahui Apa interest mana Atau minat mana yang bagus 100 ribu masih bisa ya Eh 50 ribu masih Bisa dua asset ya Kalau 30 ribu Kayaknya gak bisa sih Coba ya Bisa gak Verifying your edits Stalk saya sih gak bisa ya Nanti biasanya kalau Apa Pas kita publish Nanti muncul Oke Nah Kalau sudah seperti ini Ya tinggal kamu publish aja Gitu Kalau sudah Oke Nah itu kurang lebih teman-teman Cara untuk beriklan Setup beriklan di facebook Jadi ada tiga ya Kalau kita ngomongin iklan Ada tiga tahap Pertama setup dulu Yang kita bahas hari ini Terus Running ads Plus Strategic Running ads plus strategic Itu pada tahap dua Yang mana kita akan Udah bahas banyak di video yang lain Yang ketiga adalah Review ads Oh sorry Running Running plus testing Terus disini strategic Terus yang keempat Review Reviewnya biasanya tergantung budget ya Kalau budgetnya kayak gede banget Biasanya kita harian juga lihat Gitu Tapi kita Kalau ambil kesimpulan Biasanya tiga sampai lima harian Kalau budgetnya kayak lima ribu Kita biasanya ambil kesimpulannya Lima sampai tujuh hari Setelah ikan berjalan Nah Kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga membantu Buat kamu disini yang baru Pertama kali beli iklan Dan mungkin nanti Kalau tahun depan Akan berbeda lagi tampilannya Jadi kalau misalkan Udah berbeda dan gak relevan Kita akan berbarui lagi Kurang lebih itu aja di video ini Teman-teman Semoga membantu Kalau misalkan teman-teman Ada pertanyaan Silahkan terus dikongkomen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan offset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih Terima kasih